Presiden kedanggung lagi sama hak angket itu? Gak, mana presiden muterganggu? Biasa aja lah presiden itu. Biasa aja. Mas, kalau mengangket tidak dibahas nggak Pak tadi? Nggak, nggak. Tidak, nggak. Tidak, ngga. Tidak, ngga. Tidak, ngga, hak konstitusional. Itu kan hak konstitusional bagi parlemen untuk melakukan proses-proses itu. Selama substansinya benar. Kalau persoalan angketnya pemilu kan pakar hukum yang paling tahu. Tapi dalam pandangan saya sih, urusan pemilu itu sudah dikanalisasi ya. Lewat proses bawaslu atau mahkamah konstitusi. Dan yang bisa diangketkan pemerintah. Pelaksanaan pemilu kan adalah KPU sama bawaslu. Mereka kan punya lembaga independen sendiri. Tapi katanya pemerintah bisa ditanyain soal sifatnya di pemerintah. Oh itu lihat aja, lihat aja perkembangannya ya. Jalan ya. Kaus-kaus. Pak Presiden kegangguan sama kakak itu? Nah, mana Presiden terganggu? Biasa aja lah Presiden itu. Biasa aja. Mana ada Presiden pernah terganggu? Santai aja itu. Pemilu aja digitu-gituin, diceritain, macem-macem, dituduh santai aja. Dulu kan juga dibilangin bansos segala macem. Mana pernah Pak Presiden itu memberikan bansos untuk diarahkan memilih salah satu pasangan capres. Atau pasangan partai. Mana ada? Nggak ada kan? Dibilang Presiden akan mengintervensi pemilu, mana ada? Buktinya sampai sekarang, mohon maaf, partai PSI juga masih dalam proses perhitungan. Jadi nggak bisa. Ini hanya karena persoalan persepsi-persepsi halusinasi dari orang-orang yang, mohon maaf, tidak merasa bahwa ini adalah bagian dari persepsi-persepsi-persepsi yang sudah berjalan. Saya Radis Saputra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.